Tim Sar gabungan dan warga menemukan tiga lagi anggota Mapala Universitas Andalas tewas terseret arus sungai di kawasan Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat. Ya, Tim Sar masih mencari satu orang anggota Universitas Andalas. Ketiga jenazah korban ditemukan di lokasi berbeda. Satu korban ditemukan satu kilometer dari posko pencarian Batu Busuk. Sementara dua korban lainnya ditemukan di kawasan Air Tawar, Padang. Korban meninggal bernama Reski Tega, mahasiswa Fakultas Ekonomi, serta Feiglen Reski dan Deni Linardo, mahasiswa Fakultas Pertanian. Sementara satu mahasiswa yang masih hilang adalah Aidil Akbar. Dengan ditemukannya ketiga korban ini, maka jumlah korban tewas menjadi lima orang. Mereka hanyut saat melakukan survei jalur pendidikan dasar Mapala di sungai Padang, Jaminya. Terima kasih telah menonton!